Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apapun hijau Dan diberikan kelimpahan resiki Serta kesehatan lahir dan batin Tetap kita berbagi info Mengenai obat-obatan Obat apa yang kita bahas kali ini Yaitu tentunya Obat Yang bernama Deksanta Nanti bisa teman-teman lihat Di akhir video itu Lebih jelasnya Fisik daripada obat Deksanta ini Obat ini diberi harga Tertingginya 2.712 rupiah 10 tablet ini Jadi disini saya akan berbagi info Yaitu Menginfokan Apa saja Hal-hal apa saja Yang harus kita perhatikan Jika mengkonsumsi obat Deksanta Obat Deksanta ini Yaitu obat Dan Jika teman-teman penasaran Bagaimana kelanjutan video ini Tetap stay tune terus Di channel ini Dan jangan lupa Sebelum lanjut menonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk Like, comment, subscribe Share ke media sosial Teman punya Demi berkembangan channel ini Dan jangan Lupa juga Aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman Update Untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Komposisi tiap tablet Kunyah Mengandung Aluminium hidroksid 200 miligram Magnesium hidroksid 200 miligram Dimetikon 50 miligram Jadi hal-hal apa saja Yang harus Kita perhatikan Jika konsumsi Obat Mah Atau deksanta ini Yaitu Tentunya Harus Dikunyah Terlebih dahulu Hal ini Karena kan Obat Deksanta ini Jika ditelan Obat ini Akan melewati Lambung Dengan terlalu cepat Untuk Menetralkan asam Sedangkan Ketika teman-teman Mengunyah Deksanta ini Deksantanya Akan hancur Ketika memasuki Lambung Sudah langsung Siap bekerja Sehingga Obat ini Bekerja Lebih efektif Menyeimbangkan PH lambung Itulah Mengapa Obat Mah Deksanta ini Harus Dikunyah Terlebih dahulu Baru ditelan Dan minum air Lalu Kalau tidak Dikunyah Bagaimana Tentunya Sampai saat ini Memang tidak Ditemukan Bahayanya Menelan Obat Deksanta ini Atau obat Mah yang lain Namun Konsekuensinya Yaitu Efektifitas Obat Mah Akan menurun Dan Proses penyembuhan Juga bisa Lebih Memangkan waktu Karena obat ini Tidak bekerja Seefektif Ketika Dikunyah Dan Apalagi Hal yang Diperhatikan lagi Yaitu Tidak Dianjurkan Digunakan Terus Menerus Lebih Dari Dua Minggu Kecuali Atas Berkunjung Dokter Bila Sedang Menggunakan Obat Tukak Lambung Lain Seperti Semitidin Atau Antibiotik Tetrasiklin Harap Diberi Dengan Selang Waktu Satu Sampai Dua Jam Dan Tidak Dianjurkan Pemberian Pada Anak Di Bawah Enam Tahun Hati-hati Pemberian Pada Penderita Diet Pospor Rendah Dan Pemakaian Lama Karena Dapat Mengurangi Kadar Pospor Dalam Darah Dan Selanjutnya Lagi Deksanta Ini Bermanfaat Untuk Menangani Gejala Berlebihan Asam Lambung Seperti Mual Mulas Sakit Perut Nyeri Ulu Hati Dan Kembung Obat Ini Juga Digunakan Untuk Menangani Gejala Akibat Gastritis Yaitu Tukak Lambung Atau Ukus Duodenum Dosis Daripada Obat Deksanta Tablet Kunyah Ini Dewasa 1-2 Tablet 3-4 Kali Dalam Sehari Dibinum 1 jam Sebelum Makan Atau 2 jam Setelah Makan Menjelang Tidur Tablet Dikunyah Terlebih Dahulu Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Dan Tentunya Obat Ini Mempunyai Epek Samping Yaitu Mual Atau Muntah Diare Atau Sembelit Epek Samping Yaitu Lagi Akan Mengibat Kelelah Yang Tidak Biasa Pasien Yang Mengalami Sakit Tentu Akan Berbeda Beda So Tetap Jaga Pola Makan Dan Hindari Makanan Yang Pedas Pedas Serta Asam Tepat Waktu Ya Kalau Makan Karena Kalau Sudah Mengalami Yang Sakit Lampu Tepat Makan Salah Telat Makan Salah Jadi Sebaiknya Tepat Selalu Untuk Makan Tetap Jaga Kesehatan Bagi Yang Sakit Saya Doakan Cepat Sembuh Bagi Yang Pernah Mengkonsumsi Obat Ini Boleh Komen Di Bawah Untuk Berbagi Informasi Kepada Teman Yang Lain Kritik Saran Yang Membangun Saya Harapkan Itu Saja Infonya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatian Tetap Dukung Channel Ini Thank You For Watching Salam Min I can't think nothing better than spending my day with you Sub indo by broth3rmax